Pemirsa selain berburu kurma dan pernak-pernik Ramadan, Mukena juga menjadi salah satu incaran warga Kota Medan jelang memasuki bulan Ramadan kali ini. Di Pasar Ikan Lama Medan, penjual Mukena mengaku mengalami peningkatan omset hingga mencapai 40 persen. Pasar Ikan Lama Kota Medan mulai dipadati masyarakat jelang memasuki bulan suci Ramadan. Sejumlah persiapan pun diburu warga beberapa hari jelang masuknya Ramadan. Selain berburu kurma dan pernak-pernik, Mukena juga menjadi salah satu incaran masyarakat Kota Medan. Pasar Ikan Lama ini terkenal sebagai surganya tekstil, termasuk Mukena. Ada berbagai macam Mukena yang dijual di tempat ini, mulai dari Mukena yang pabrikan, hingga Mukena yang dibuat dengan cara manual, dengan bordir tangan. Salah satu penjual Mukena, Rudy, mengatakan penjualan Mukena tahun ini terus meningkat hingga 40 persen seiring Pemko Medan tidak memperlakukan lagi aturan PPKM. Sehingga pembeli dari luar kota, terutama yang berasal dari Aceh pun, bisa masuk ke Medan untuk berbelanja. Alhamdulillah tahun ini karena memang tidak ada lagi pembatasan daripada pasar, jadi pedagang-pedagang kecil, pedagang besar, kayak saya seperti Aceh, Lintasimur, banyak yang turun, seperti Mukena, apalagi saya punya Mukena ini kan glosir, yang pastinya saya sampai 500 item, saya punya setelah kekurangan satu jenis, dan bahkan lebih. Mudah-mudahan tahun ini memang luar biasa, sangat banyak orang turun untuk belanja ke peluang seperti Ramadhan. Ada sampai 35 persen, 40 persen peningkatannya, terutama seperti saya bilang tadi, dengan tidak ada pembatasan daripada pemerintah, jadi luar kota ini bebas turun. Saya sukanya putih-putih lah, putih-putih saya nggak suka, karena gitu, putih-putih. Buat sendiri lah. Buat sendiri, mungkin untuk anak atau apa dikasih nggak? Nggak, sekarang kalau anak-anak saya beli kantuk saya. Harganya lumayan lah. Lumayan. Yang sederhana aja lah, nggak sampai yang 500-an ke bawah. Selalunya memang gitu lah. Kadang cari baju ya kan, baju muslim, jocari jilbab gitu. Mukena biasa dipakai oleh kaum hawa dalam melaksanakan ibadah sholat, baik itu sholat tarawih maupun sholat idul fitri nantinya. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, Ainews, melaporkan.